Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kasubdit 3 Jatan Ras di Treskrim Mumpolda, Kepri didampingi Kasubdit Penmas melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat dengan modus operan di spesialis pecah kaca mobil bertempat di lobby di Treskrim Mumpolda, Kepri. Kasubdit 3 Jatan Ras di Treskrim Mumpolda, Kepri AKBP Robi Topan Manusiwa, SIK menjelaskan. Berhasil meringkus lima terduga pelaku tidak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat dengan modus operan di spesialis pecah kaca yaitu inisial AS alias R dan S alias H sebagai pelaku curat dan inisial AWH ES serta FA sebagai penadah uang hasil curian mendapatkan laporan dari korban kemudian tim Resmob Subdit 3 melakukan penyelidikan terkait tidak pidana pencurian dengan pemberatan atau pecah kaca dan didapati bahwa satu orang yang diduga pelaku inisial AS alias R kemudian tim Resmob Subdit 3 membawa data dan analisa yang dimiliki untuk berkoordinasi dengan opsional Sat Treskrim Polresta Barelang dan opsional unit Treskrim Polsek Lubuk Baja guna melakukan penyelidikan terkait keberadaan yang diduga pelaku inisial AS alias R tim kemudian melakukan interogasi terhadap terduga pelaku inisial AS alias R dan didapati bahwa terduga pelaku berjumlah dua orang orang sebagai berikut inisial AS alias R atau pengendara sepeda motor dan inisial S alias H atau eksekutor yang saat ini melarikan diri ke Palembang atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara serta pasal 480 KUHP ancaman hukum 4 tahun atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara serta pasal 480 KUHP ancaman hukuman 4 tahun Karena ada laporan masyarakat, kemudian kami dari sebuah tiga jalan ras langsung melakukan penyidikan. Kemudian kami berhasil mengulakan dua pelakon penjata dan beranak pecah-pecah. Salah satunya yang pertama bernisian AS, 40 tahun sebagai joki motor, kemudian AS aliasa tiap lima tahun sebagai persekitornya di PKB. Kemudian kami mengamalkan juga tiga orang ternada, antara lain Indonesia AWH, kemudian Indonesia ES, kemudian Indonesia EVA. Dari hasil keterangan pelaku, maka kami mendapatkan barang-barang bukti seperti yang ada di depan penjata sekalian. Yaitu suatu buah sweater warna biru, bumbun. Ini pakaian yang digunakan pelaku untuk melakukan tiga pidana. Satu ini ngepon samsung lipat warna hitam. Satu ini ngepon King Phoenix, 1 buah tas lempang warna hitam. Satu ini motor great bid warna abu-abu. Satu ini ngepon warna hitam. Satu ini ngepon red, ada sedikit lima atau PM. Satu ini ngepon TV, dan banyak lagi. Ya, kalau disebutnya banyak sekali. Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan.